Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GED TV GED News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Berita mengenai dukungan dana yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata akan mengawali GED News kita pada hari ini Bersama saya Silvia Rizky Dan saya Ovi Sofie ya Inilah GED News lengkapnya Baik kita mulai dengan informasi pertama Pemirsa Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang memberikan dana dukungan pengembangan kepariwisataan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp227,4 miliar Dana tersebut nantinya akan diperuntukkan untuk pengembangan destinasi dan peningkatan sumber daya manusia Sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat terutama di Lombok kini menjadi buah bibir para pelancong dunia dalam beberapa tahun terakhir Lombok menawarkan sejumlah destinasi wisata yang tidak kalah menariknya dari tetangga sebelah, Bali Berbagai destinasi menarik tersedia di Pulau Seribu Masjid mulai dari keindahan bawah laut gugusan perbukitan yang hijau bentangan pasir putih di kawasan ekonomi khusus Mandalika dan masih banyak lagi Tidak hanya itu Lombok juga memiliki kekayaan budaya yang menjadi buruan para pelancong dunia termasuk sajian kuliner berselera pedas Karena pesatnya perkembangan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat maka Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memberikan dana dukungan pengembangan kepariwisataan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp227,4 miliar Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pengembangan destinasi serta peningkatan sumber daya manusia yang ada Pesatnya perkembangan di sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat tak lepas dari penataan destinasi promosi serta pemasaran yang sangat bagus dan hal yang paling terpenting adalah bagaimana kepala daerah mendukung penuh sektor pariwisata sebagai prioritas demi terwujudnya kemajuan daerah khususnya di sektor pariwisata Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, CAT TV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram menggelar rapat paripurna untuk membahas anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun 2017 Dari hasil rincian yang disampaikan pengelolaan realisasi APBD tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016 Usai pelaksanaan Pilkada 2018 DPRD Kota Mataram menggelar rapat paripurna guna membahas realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 Berdasarkan rincian yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana APBD tahun 2017 terrealisasi dengan baik dan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2016 Pemerintah telah melaksanakan berbagai program baik tentang pembangunan ataupun kemasyarakatan yang dituangkan dalam perancangan peraturan daerah dengan pertanggungjawaban dalam APBD tahun 2017 sehingga menghasilkan program yang sangat baik Disampaikan Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana dalam Nota Keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2017 ditargetkan sebesar 1 triliun atau 72 juta rupiah lebih dengan presentasi 99,99 persen Hal tersebut lebih dari target yang ditetapkan yaitu 1,4 triliun rupiah lebih dengan angka 1,94 persen dibanding pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,3 triliun rupiah Salah satu program APBD yang mengalami peningkatan ini diantaranya siklus pelaksanaan APBD yang merupakan selisih lebih pendapatan dengan belanja terrealisasi sebesar 11,6 triliun yang terdiri dari siklus APBD sebesar 12,6 triliun Siklus demonstratif Kota Mataram sebagai BRUD sebesar 241 juta rupiah lebih Ada pun catatan atas keuangan meliputi penjelasan aktif atau rincian angka yang dapat direalisasi anggaran laporan berupa saldo anggaran lebih kelancaran pelaporan operasional laporan arus kas dan laporan perubahan egoitas catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi kebijakan akutansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diungkapkan dalam standar akutansi pemerintah yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati, CAT TV Pemirsa berasal dari informasi temannya ternyata buah jeruk memiliki nilai ekonomis seperti seorang pria asal desa Barujulat merubah lahan bekas kandang ayam menjadi sebuah kebun jeruk Dari usaha budidaya buah jeruk ini ia bisa meraih omset hingga 25 juta rupiah setiap bulannya Siapa sangka puluhan hektare kebun jeruk yang ada di lokasi ini dulunya adalah bekas kandang ayam Ya, kandang ini disulap oleh seorang warga desa Barujulat kecamatan Jonggat, Lombok Tengah bernama Usman Usman kemudian merubah kandang ayam yang tadinya kotor dan penuh bau menjadi sebuah kebun jeruk yang menghasilkan pundi-pundi rupiah Dengan luas lahan yang mencapai 90 are Usman mampu menanam pohon jeruk sebanyak 250 biji dari 250 biji pohon jeruk tersebut Usman mampu menghasilkan hingga puluhan kuintal buah jeruk dalam sekali panen Dari usahanya Usman meraup untung hingga 25 juta rupiah per bulannya Ini pak kenapa memilih bodi daya jeruk daripada yang lain gitu Prospeknya apa Iya, karena dulu kan ada teman yang dari Lombok Barat yang kasih saran karena disini kan banyak kandang apa ini ya kandang ayam ayam disini kan terus ketimbang dia aduk tanam aja jeruk kotornya bisa kita manfaatkan untuk tanamnya untuk pupuknya enak nanti jeruknya saya coba yang pertama kali yang tanam itu sepatutnya 85 batang terus kedua lagi tambah setelah nyata hasilnya yang tambah lagi yang tambah lagi yang tambah yang tambah pohonnya berapa 75 setelah berbuah lagi yang tambah lagi 60 ada sekitar 200 sekian 250-an batang buah jeruk hasil kebun Usman ini kemudian dipasarkan di beberapa daerah di Pulau Lombok bahkan hingga ke Pulau Sumbawa tak hanya itu bagi wisatawan yang ingin menikmati manisnya jeruk tersebut bisa langsung datang ke kebun dan memetiknya sendiri untuk 1 kilo buah jeruk Usman menjualnya dengan harga 25 ribu rupiah tak hanya wisatawan lokal wisatawan dari luar daerah seperti Jawa dan Makassar juga pernah datang ke lokasi ini untuk menikmati manisnya jeruk milik Usman dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim Giat TV Beberapa tahun lalu peralatan rumah tangga terbuat dari tanah liat yang mudah ditemukan dimana saja seiring perkembangan zaman peralatan rumah tangga dari tanah liat mulai ditinggalkan karena kalah saing dengan peralatan modern yang lebih praktis namun di Lombok Timur rupanya tungku tanah masih diminati oleh sebagian warga seperti apa ini dia liputannya sejak berumur 20 tahun Nur Warga Dusun Lendang Desa Penaka Kejamatan Mas Bage sudah menggeluti bisnis tungku tanah meski sekarang masyarakat sebagian besar menggunakan kompor gas namun tidak membuat usahanya tersebut gulung tikat Ibu Nur yang dipanggil akrab warga Dusun Lendang mengaku penghasilan dari penjualan tungku tanah tersebut tidak seberapa ia menjual pertungku hanya dengan harga 15.000 rupiah untungan diperoleh dalam satu bulan tidak menentu hal itu dikarenakan tergantung dari cuaca apabila cuaca bagus maka jumlah tungku yang dibakar lebih banyak dan sebaliknya apabila cuaca tidak bagus maka sedikit pula tungku yang dibakar tidak menetap kadang-kadang kalau musim hujan kita biasa bakar satu kali dalam satu bulan yang dibakar berapa dalam satu pemakaran kira-kira 30 30 30 30 buah jangki terus siapa saja yang bantu suami sama anak oh berarti semua bisa di kesempatan itu Nur juga mengatakan ia dibantu oleh suami memasarkan tungkunya dengan cara keliling ke kampung-kampung menggunakan sepeda motor ia tidak menjual tungkunya ke pengepul dan di pasar dari Lombok Timur Musa Tenggara Parat Muhtadun Ket TV pemirsa Lombok Utara memang menyimpan keindahan alam yang tak ada habisnya selain memiliki objek wisata tiga gili yang mendunia juga terdapat wisata air terjun yang sangat indah Lombok Utara memiliki banyak sekali objek wisata air terjun salah satunya air terjun Tio Bangkat air terjun dengan ketinggian 20 meter ini berada di Desa Genggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara belum banyak wisatawan yang mengetahui air terjun tersebut karena medan dan akses yang masih sulit Kabupaten Lombok Utara menyimpan keindahan alam yang seakan tak ada habisnya selain memiliki objek wisata pantai yang mendunia seperti tiga gili Lombok Utara juga menyimpan keindahan alam air terjun yang menjadi primadona bagi wisatawan banyak sekali wisata air terjun yang terdapat di Kabupaten Tio Tata Tuna ini seperti air terjun Tio Keleb Sendang Gile dan masih banyak lagi air terjun tersembunyi salah satu air terjun yang masih alami yakni air terjun Tio Bangkat air terjun dengan ketinggian sekitar 29 meter ini berada di dalam sebuah tebing tersembunyi yang berlokasi di Desa Gelenggak Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara di dalam dua ada dua air terjun kita harus renang dulu baru naik di bambu baru ketemu air terjun yang dua ini untuk menuju akses air terjun ini wisatawan harus melewati air terjun Kertagangga dan dengan menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 20 menit melewati medan yang cukup berat selain itu wisatawan harus melewati sebuah tebing tinggi dan lorong aliran air sungai untuk bisa sampai ke lokasi air terjun bagaimana pemirsa kalian penasaran ayo langsung berlibur ke Lombok Utara dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Aris Menandar GAT TV Baik pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini perbaharui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube saya Ovi Sofia dan saya Sylvia Rizky kami mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GAT Inspiration Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton